Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, ini adalah fungsi produksi CES. Oke, kita akan coba ilustrasikan secara numerik bentuk dari fungsi produksi CES ini supaya kita bisa lebih memahami bagaimana fungsi produksi tersebut karakterisinya bisa berubah atau berbeda kalau kita memberi angka asistium substitusi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat sini ini adalah contoh dari fungsi produksi CES dengan parameter yang sudah kita kasih angka. Ini misalkan alpha nya 0,5 ini beta nya 0,5 kemudian LACC Observennya itu mendekati 1. Nah, kalau kita lihat cenderungan adalah kalau misalkan LACC Observennya tinggi itu artinya si perusahaan itu akan cukup responsif ketika dia melakukan responsif terhadap perubahan harta faktor. Nah, ini kelihatan dari ISOC One yang cenderung lebih data sorry, cenderung lebih linear contohnya misalkan kalau saya kasih angka yang LACC-nya tinggi tinggi sekali LACC-nya tinggi sekali misalkan 100 gitu ya LACC-nya tinggi sekali itu dia akan jadi geris lurus. Jadi, kalau LACC-nya tinggi akan sampai ketahingga itu murni betul-betul garis lurus. Karena sedikit saja si hasil angka faktor berubah maka capital intensity akan berubah drastis sekali. sebaliknya kalau kecil sekali bahkan mendekati 0 kalau kecil sekali 0,1 kecil sekali dia bentuknya akan seperti ini kalau sangat kecil itu dia hampir menjadi siku-siku dan kalau misalkan 0 mendekati 0 dia akan persis siku-siku Nah, yang siku-siku itu itu ada namanya ya itu namanya yang disebut dengan fungsi produksi leontif itu kalau LACC-nya sangat kecil Nah, sekarang kita mau ilustrasikan dua industri yang memiliki fungsi produksi yang berbeda yang satu mempunyai LACC-nya yang rendah yang satu mempunyai LACC-nya yang tinggi kemudian kita lihat bagaimana si perusahaan tersebut bereaksi terhadap perubahan harga faktor produksi yang lama setelah itu kita akan memahami apa yang terjadi misalkan kita kasih untuk yang LACC-nya 0,25 misalkan ya nah ini 0,25 ini gambarnya seperti ini dari ini cukup kecil ya LACC-nya kita kita pindahin gambarnya untuk LACC-nya untuk LACC-nya 0,25 jadi dia lebih elastis kita tambahin lagi lebih ekstrim misalkan 1 yang gede 1,25 kadang-kadang seperti ini seperti ini kita copy jadi ini kita membuat apa namanya membandingkan dua fungsi-fungsi yang berbeda yang satu alas setiap 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 ini rasio harga faktor yang satu ketika W-nya W-nya sama jadi rasio harga faktornya satu sehingga slope dari source-nya satu oke kita buat berarti kalau kita sudah 100 ini 100 berarti di naik ke 100 oke nah ini berarti slope-nya satu kita oke kalau misalkan perusahaan tersebut ingin mencapai output yang yang kelima ini ya tekan lima lah tekan ya oke jadi optimum-nya adalah disini dan kita spaktor-nya itu kita bisa tambah oke ini spaktor-nya nah demikian juga untuk yang satu lagi oke 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 ini adalah K untuk penduduk B A kita masukkan untuk berubah K untuk penduduk B sekarang apa yang terjadi kalau misalkan WPRN-nya naik menjadi 2 jadi WPRN-nya naik menjadi 2 berarti WPRN-nya slope-nya menjadi 2 berdasarkan slope-nya 1 slope-nya 2 tapi kalau slope-nya 2 kita gambar kalau slope-nya 2 lebih tinggi slope-nya lebih curang jadi kalau kita kasih yang soalnya disini dia akan jatuh ke 50 disini oke sekarang kita lihat oke ini kita klik optimal yang kedua kita gambar sekarang oke oke sebaliknya kita gambar satu lagi untuk untuk industry jadi ini status kita ambil kemudian kita ini ini titik optimal ini kurang kelebihan ya oke oke kita gambar identitas slope-nya yang baru oke ini ini adalah k 1 untuk 2 nah oke oke seperti ini kita jatuhnya dari sini tindak ke sini kalau ini dia dari sini tindak ke sini oke anda lihat si industry A karena elastisita obsidusnya itu kecil maka kemiringan dari garis merah berubah menjadi garis hijau itu sedikit berubah tidak sensitif oke nah yang ini karena elastisita obsidusnya jauh gede jauh lebih gede untuk modul 5 untuk merespon perubahan dari apa namanya rasio harga yang sama dia nah perubahnya itu keperluan jadi karena elastisita obsidusnya itu jauh gede oke ini di sini apa yang kita simpulkan elastisita obsidusnya itu mengukur berapa responsif si perusahaan itu melakukan substitusi yang dirangsang oleh perubahan dari perubahan dari harga faktor industri B ketika upahnya naik itu akan cenderung mensubstitusi labor lebih banyak ini itu tidak begitu banyak ini murni dipengaruhi oleh perbedaan antara industri A dengan industri B respon mereka itu murni disebabkan oleh teknologi memang berbeda oke dan ini diindikasikan oleh kasus stop substitution yang A yang lebih rendah daripada B jadi kalau yang di A itu angka 0,25 ini ya artinya apa artinya yang 0,25 ini itu artinya setiap 1% kenaikan Weber R itu akan mengakibatkan kenaikan interstress faktor sebesar 0,25% ya kalau ini kalau ini setiap 1% kenaikan Weber R itu akan menaikkan interstress faktor lebih dari 1%, 1,25% lebih elastis ya terhadap perubahan dari Weber R yang yang itu itu yang itu yang yang itu